Peh enak termurah dengan harga 17 ribu rupiah aja dan ini bener-bener peh Vietnam halal yang enak dan bukan peh ala-ala. Halo teman-teman, siat travel go yang baik dan kece-kece. Apa kabar? Semoga baik dan sehat selalu ya teman. Pecinta kuliner pastinya nggak asing dong sama peh Vietnam yang seger dan gurih ini. Dan tau dong harga peh itu berapa yang biasanya dibanderol dengan harga 35 ribuan ke atas. Tapi peh Vietnam yang rasanya autentik ini tuh bener-bener peh termurah karena dibanderol dari harga 17 ribu rupiah aja loh. Dan peh disini mempunyai pilihan mie seperti mie beras atau mie sirataki. Dan juga punya pilihan daging seperti wagyu, soplet dan juga ayam atau bakso. Dan disini juga ada tainan lainnya seperti menjual dinsam, aneka winuman segar dan juga kopi. Untuk informasi secara langsungnya seperti apa, tonton terus plotan travel go kali ini. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtube DTM Studio, di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar teman-teman selalu mendapatin informasi terupdate di setiap perselotan travel go di channel youtube DTM Studio teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Peh disini tuh rasanya tuh enak banget, gurih dan pastinya segar. Dan sekarang kita berada di daerah Trunojoyo, Bandung, dimana kita bisa temukan peh gerobakan termurah dengan rasa autentic Vietnam disini. Tapi walaupun peh disini jualnya cuma gerobakan, tapi tempatnya tuh enak dan nyaman banget kok teman. Karena tempatnya merupakan area outdoor dan memiliki area atasnya juga. Dan bahkan di tempat ini juga ada tempat bermainnya loh untuk anak-anak. Dan yang paling mengejutkan disini adalah harga pehnya yang dijual dengan harga 17 ribuan rupiah aja disini. Disini juga ada tenan lainnya yang menjual minuman kopi dari kopi tubruk, espresso, Vietnam drip, latte, sampai beberapa minuman yang menyegarkan. Dan untuk pehnya disini juga ada pilihan untuk mie sirataki yang sering disebut dengan mie konjak yang terbuat dari bahan glukomanan dengan serat yang ditemukan dalam akar talaman konjak Tiongkok. Dan Jepang yang bisa mengontrol kadar gula darah dan memiliki kalori yang lebih sedikit dan cocok juga untuk kalian yang sedang menjalani diet. Dan peh ini merupakan sup asal Vietnam yang terbuat dari kaldu, mie, jahe, dan bahan repah lainnya yang membuat kandungan di dalam peh Vietnam ini juga berhasil untuk teman yang sedang flu. Sebenernya peh dibuat dari bahan dasar bihun khas Vietnam yang disajikan dengan tuah kaldu dengan irisan sapi tipis, bawang bombay, daun bawang, perasan jeruk nipis, dan cabai rawit. Selain terkenal dengan cita rasa yang nikmat, peh memiliki ciri khas dengan tekstur daging yang sangat lembut dan empuk. Sehingga memberikan sensasi lumer dan meleleh di mulut. Sehingga menjadikan peh ini adalah makanan Vietnam yang siap untuk menggoyang lidah kalian para pecita kuliner. Kalian tau gak sih kalau sebenernya peh ini adalah makanan hasil adaptasi dari Perancis? Karena memang Vietnam banyak dipengaruhi dengan negara tersebut. Namun justru warga Vietnam justru melahirkan makanan baru yang menjadikan perpaduan makanan timur dan barat. Mipenya sendiri ini merupakan gabungan antara tekstur mie kwitiau dan juga bihun yang terbuat dari tepung beras. Jadi peh ini bisa banget juga untuk kalian jadikan menu untuk sarapan. Apalagi peh ini disajikan juga dengan sayuran seperti toge, daun bawang, daun min, dan juga perasan jeruk nipis. Sehingga menu peh ini merupakan makanan yang menyehatkan dan pastinya rasanya enak, gurih, dan seger banget loh teman. Selain itu di area ini juga ada tenan lainnya yang juga menjual aneka dimsum disini. Mulai dari shomai ayam udang, shomai ayam nori, nori udang, krep stick, hakau, lumpia kulit tahu, ekado, sukiau. Dan untuk menu dimsum disini harganya itu dari 16.500 sampai 20.000 rupiah aja. Oke kita juga mau cobain nih teman untuk dimsumnya disini. Dan Mimin coba pesen dimsum somai udang dan juga lumpia kulit tahunya ya. Dan untuk minumannya disini Mimin juga mau coba pesen kavelate, lemon tea, pina colada, dan espresso. Dan untuk kedai tenan kopi disini masih menggunakan mesin kopi manual Roxpresio GC tanpa listrik yang ternyata hasil dari rasa kopinya ini tuh juga memberikan rasa kopi yang enak juga loh teman. Karena pada dasarnya mau mesin kopi listrik atau mesin manual yang terpenting adalah hasil dari rasa kopinya ya. Dan asik juga nih teman kalian nongkrong disini sambil santai menikmati kopi atau menu pilihan minuman segar lainnya disini. Atau sambil nyomil kecil dengan memesan dimsum yang ada disini. Dan pastinya wajib juga untuk kalian memesan P22 yang ada disini ya teman. Karena area dan suasana disini tuh juga asik banget walaupun ini adalah area outdoor tetep adem dan bikin betah loh teman. Apalagi untuk kalian yang bawa anak-anak kesini pasti auto bakalan betah juga deh. Karena anak-anak pasti bakalan puas main di playground ini. Dan disini juga ada hemok yang mau isem untuk foto-foto feed instagram kalian yang lucu boleh juga nih teman. Selain itu di area ini juga ada lagi lantai duanya teman. Nah tempat di atas ini juga asik banget kok untuk teman-teman yang tetep pengen ngadem. Jangan salah untuk di lantai dua ini tuh lebih adem lagi bahkan ditambah dengan angin sepoi-sepoi. Area disini tuh mungkin bisa adem karena disini tuh masih banyak area penghijauan. Jadi tuh suasanya terduh dan yang pasti enak banget untuk kita nongkrong. Dan ini dia nih teman pesanan P2 nya tuh udah dateng. Duh dari wanginya aja udah bikin ngiler banget loh teman. Dan yang hebatnya lagi nih untuk harga peh yang per porsi dibanderol dengan harga 17 ribuan ini tuh porsinya gak pelit loh teman. Oke banget kan untuk harga 17 ribuan kita udah bisa dapetin porsi yang ngenyangin dan enak serta nyegerin kayak gini. Asli ini sih bakalan jadi menu kuliner wajib mimin kalo mimin ke Bandung nih. Untuk pemimin pesan peh vien dengan harga 17 ribu 500 dan untuk peh ini hanya terdapat mie dengan kuah peh gurih beserta sayuran dan tiga pentol baso sapi. Lalu ini untuk peh vien short plate nya dengan harga 27 ribu 500 rupiah. Namun untuk mie sirataki nya ini terpisah dengan harga 8 ribu rupiah ya teman. Dan untuk menu peh vien short plate ini itu terdapat mie dengan kuah peh gurih, sayuran dengan daging short plate dan tiga pentol baso. Dan ini untuk peh vien wagyu nya ya teman. Dengan harga 30 ribu rupiah disini diberikan mie peh vietnam dengan kuah gurih, sayuran, irisan daging wagyu yang super empuk dan lembut banget dan juga tiga pentol baso. Dan untuk menikmati peh disini, penjual memberikan daun bawang, irisan cabai dan juga jeruk nipis di wadah yang terpisah ya teman. Agar teman bisa menjabu sendiri sesuai dengan selera ya. Tapi kalo mimin sih langsung cemplung aja semuanya. Terus gak lupa perasaan jeruk nipisnya ya biar rasa pehnya itu jadi asem-asem seger dan semakin sempurna dengan rasa khasnya seperti peh aslinya di Vietnam. Dan ini bener sih rasanya tuh enak banget loh teman. Ini bener-bener jujur waktu mimin dateng kesini dan mimin makan ini tuh bener-bener abis sampe ke kuah-kuahnya. Karena saking enaknya dan mimin tuh puas banget deh apalagi dengan porsinya yang banyak dan harganya yang semurah itu teman. Dimana lagi coba bisa nikmatin peh dengan harga murah dan denger rasa yang seenak ini. Dan ini untuk kopi ekspreso dan kopi latte-nya yang tadi juga udah mimin pesen ya. Seru juga nih dinikmati sambil makan peh ini. Lalu ini untuk menu dimsumnya ya teman. Dimana disini mimin juga cobain menu dimsumnya biar lengkap makan siang kali ini. Ada menu cemilannya juga yang ternyata untuk rasa dimsumnya ini tuh juga cukup enak loh teman. Apalagi pas mimin cobain kulit lumpia tahu udangnya yang bener-bener enak dan dicocol sama chili oilnya yang bikin rasanya tuh semakin lengkap. Udah gitu dinikmati lagi sama minuman seger pinakolada yang manis dan bener-bener bikin kita tambah semangat. Betar deh teman. Pokoknya ini tuh referensi peh murah ter the best yang pernah mimin cobain. Lengkap dimana disini bisa cobain menu lainnya juga sambil ngopi cantik atau minuman seger yang unik yang disediakan di salah satu tenan di minuman ini teman. So pasti kalian penasaran banget kan dengan peh murah yang seenak ini. Ditambah dengan suasana tempatnya yang adem dan bikin betah. Apalagi untuk anak-anak. Cus segera mampir aja ya teman. Kalau kalian ke Bandung ke P22 yang berlokasi di Jalan Trunojoyo nomor 16 Bandung. Dan untuk jam operasional di tempat ini itu buka dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 11 siang sampai jam 9 malam ya teman. So kali aja nih ada teman yang udah pernah cobain P22 di Jalan Trunojoyo ini atau setelah nonton video ini ikutan mencoba. Boleh banget dong untuk isi kolom komentar ini ya teman. Biar teman-teman yang mau ikut nyobain P22 ini tuh gak ragu untuk segera beluncur kesini teman. Dan ini untuk total bill peh yang mimin bayarkan ya teman. Dimana emang peh disini tuh harganya tuh murah meriah, enak dan memuaskan ya. Dengan 3 porsi pavien, pavien short plate dan juga pavien wagyu dengan tambahan mie sirataki. Mimin membayarkan dengan total Rp83.000 aja. Dan harga yang tertera ini tuh udah fix, harganya itu udah tanpa biaya tax dan service lagi ya teman. Dan untuk bill pembayaran dimsum dan juga untuk minumannya disini itu dengan total Rp34.000. Dan untuk minuman cofienya itu sebesar Rp67.000. Dan semua bill dibayarkan ini bener-bener tanpa tax and service lagi ya teman. Worth it banget kan. Dan cukup sekian dulu review dan informasi Travel Go kuliner di pelotan kali ini ya teman. Dan semoga dapat membantu. Dan pastinya teman suka dengan menu yang udah mimin rekomendasiin ini. Dan pastinya semoga bermanfaat. Gak lupa juga mimin mau ingetin ke teman siya Travel Go yang baik dan kece-kece. Yang belum subscribe channel Youtube DTM Studio ini di subscribe dulu ya teman. Jangan lupa juga untuk dinyalain tombol loncengnya. Dan yang masih jangan lupa juga untuk di like, komen, dan share video ini. Mimin juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah mau tonton video ini dari awal hingga akhir. Sekali lagi mimin mau pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Travel Go dimana akan memberikan kalian informasi tentang perjalanan, review hotel, tempat wisata, dan kuliner tentunya. Thanks for watching, see you on the next video. Bye-bye.